Ya minasan, okenki desu ka, o rewa tiyo desu, welcome back on my watch youtube channel Nah kali ini gue akan review GA2200, nah ini yang gue pegang Oke ini dia yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu Kalau kemarin-kemarin tuh kan ada GA2100 yang sampai sekarang masih banyak yang cari ya Sampai GA2000nya aja ngelem Ya walaupun sampai sekarang masih ada penggemarnya ya tapi digit-digit 2100, 2100 Nah sekarang ada yang lebih rame lagi nih GA2200, nah ini yang gue pegang Konstruksinya berbeda ya sama GA2000 ya Kalau GA2000 kan kemarin disini ada full penutupnya ya Resin, walaupun ada carbon core guard konstruksinya Tapi kan kemarin dia penutupnya bener-bener full resin yang di belakang Nah kalau ini back case-nya dia tetap dengan ciri khas G-Shock yang biasanya Stainless steel plate, tetap dengan screw on Cuman bedanya ini bautnya lebih lebar ya Mungkin karena disini ada covernya lagi ya yang di pinggir ini Nah kalau dibanding GA2000, dia ini modelnya lebih rugged, lebih bulky Kalau misalkan GA2000 kan kemarin tuh lebih apa ya Kalau aku bilang lebih casual ya, lebih halus kayak gini Kalau ini tuh lebih kayak banyak rivetnya gitu sih 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini rivet bezelnya banyak banget Dan modelnya agak ada patahan-patahan gitu ya Jadi kesannya lebih rugged banget Tapi yang bikin gua suka adalah diameternya lebih kompak ya Diameternya lebih kecil Nah contohnya seperti ini nih Diameternya lebih kecil Jadi kalau pergelangan kalian kebetulan kecil sama kayak gua Atau mestis misalkan cuman 14,4 cm lah ya Ini on hand-nya Di pergelangan kecil Si, masih masuk Jadi nggak terlalu kelihatan bulky Kalian punya jam tangan G-Shock Bisa dipakai casual Tapi compact dengan kemampuan G-Shock Atau mungkin pakai leather tergantung selera sih Nah untuk movementnya sendiri Dia quartz Jadi bukan tau solar ya Dia itu quartz Terus dial style-nya analog with digital display Biasa ciri khas G-Shock Ana DG Nah kalau glass materialnya mineral kristal Case ama strapnya materialnya tadi resin Tapi ada konstruksi di bodinya sini Carbon core guard Nah untuk diameternya Ini sebetulnya kalau diukur Itu kurang lebih ada di 47 mm Dan ketebalannya ini yang paling gua suka Biasanya G-Shock kan tebal-tebal Karena dia punya bezel Nah ini cuma di 12,8 mm Untuk water resistance-nya sendiri Jadi dia ada di 200 meter Sama kayak G-Shock-G-Shock yang lain ya Dan kelebihan yang lain lagi Si GA-2200 ini Dia itu model lock width-nya universal Dan di dalamnya spring bar-nya udah model quick release Jadi kalian gak perlu repot-repot lagi buat lepas atau pasang ya Tinggal ada pengungkit sedikit Kalian geser udah bisa kalian lepas Dan kalau seandainya kalian mau ganti strap model lain Kalian gak perlu konektor khusus Atau adapter khusus kayak di G-Shock-G-Shock yang Yang udah-udah ya yang di sebelumnya Kalian tinggal ukur aja Lock width-nya ini Berapa milimeter Kalau misalkan 20 mm Ya berarti kalian cuma bisa ganti sama 20 mm Kalau 22 berarti kalian gantinya pakai strap 22 Dan itu bebas Kalian mau gantinya pakai canvas Pakai natto Atau mungkin pakai Zulu Pakai strap guy Nah harganya sendiri Berapa sih Untuk pembelian GA-2200 ini Kurang lebih di budget 1,3an Jadi mungkin gak sampai 1,5 Kalian udah bisa dapetin si GA-2200 ini ya Oh iya Ada yang belum gue bahas Lampunya kayak apa sih Nah lampunya ini yang bikin gue suka Biasanya kalau analog digital kan lampunya cuma ada di pojok tuh Cuma nerangin dialnya Kadang itu pun di beberapa tipe tertentu juga gak maksimum ya Kecuali kalian bener-bener di pitch black Dark banget tempatnya baru kalian kelihatan Kalau ini Nah dia udah ada double LED Jadi yang bagian LCD-nya Yang bagian digitalnya sama bagian dialnya Ini juga ada penerangannya Nah fiturnya gimana aja sih Fiturnya standar sih Jadi dia cuma ada stopwatch UTC Itu work time ya Terus dia ada Timer Alarm Sama Hour time ya Maksudnya Untuk nunjukin waktu utamanya Walaupun fiturnya standar Tapi ini jam keren And must have Oh iya Kalau perbandingannya Yang tadi gue bilang sama GA-2000 Ini dia Bedakan ini 2000 Dan di 2000 ini Seperti yang kalian lihat Model spring bar nya juga universal Model lock nya juga universal Jadi kalian bebas Kalau mau ganti-ganti strap Bedanya kalau back case nya ini Full ketutup Press in nya ya Kalau ini dia Nah seperti ini Tapi untuk screw on nya Dia sama Sama-sama model lebar Dan diameter nya Dia sedikit lebih besar Di GA-2000 ini Walaupun mungkin Secara model nya Kelihatan lebih Soft ya Lebih neat Gak banyak Lekukan-lekukan Gak kelihatan lebih Rugged ya disini Rifat nya dia juga Cuman ada 4 Yang ini ada 6 Selera kalian yang mana Aku serahin sama kalian aja Kalau aku sih Aku lebih prefer GA-2200 Karena diameternya Lebih kecil Oke Untuk fitur kurang lebih sama Dia hanya berbeda di seri Dan bentuk Oke Nah itulah Tadi Yang udah gue bahas sedikit Sama kalian Buat yang penasaran Sama GA-2200 Dan gue kasih juga Perbandingannya Perbandingan fisik ya Sama si GA-2000 nya Oke Kalau Buat kalian yang mau berburu Silahkan bisa langsung ke website kita Di jamtangan.com Atau via aplikasi kita Terus Yang buat baru nonton Kalau kalian suka sama channel ini Jangan lupa Klik subscribe Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Terus yang udah jadi Yang udah jadi subscriber Jangan lupa juga Nyalain loncengnya Dicek lagi Loncengnya udah nyala belum Yang ada pertanyaan Bisa ditulis di kolom komen Ngomong-ngomong Soal lonceng Dan subscriber Nah nih Pastinya udah kalian tunggu kan Kalian tunggu kan Ayo nunggu apa Biasanya Yang udah nonton Biasanya udah sering nonton Kalian Biasanya apaan ya Kalau ngomong-ngomong Gue udah ngomong lonceng sama subscriber Biasanya apaan Oke Oke ya bener sih Jadi gue mau kasih Give away Buat kalian Surprise Surprise Oke Nah Yang mau gue kasih buat kalian Adalah Ini GA2001A2DR Gratis Buat kalian Jadi giveaway Gue lempar doang gini Buat kalian ya Seperti biasa Seperti biasa Caranya gampang ya Tadi gue bilang Pokoknya jangan lupa subscribe Like Share Comment Loncengnya Dinyalain Pokoknya Ada tombol dislike aja Ada kemungkinan Lo terancam Dapetin giveaway Oke Tapi pertanyaan Gue ada pertanyaan nih Buat kalian Buat dapetin giveaway ini Pertanyaannya gampang kok Pertama buat kalian Yang ngakunya G-Shock mania Or G-Shock warrior Or bla 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 Pokoknya tentang G-Shock lah G-Shockers kayak Oh whatever Tahun berapa Casio G-Shock pertama kali rilis Udah gampang kan Tahun berapa Casio G-Shock pertama kali rilis G-Shock yang mana G-Shock Enggak Pokoknya G-Shock itu pertama kali rilis Itu tahun berapa Jadi dulu kan jam tangan ada Casio Belum ada G-Shock Nah pertama kali ada G-Shock Itu tahun berapa Terus jamnya tipe apa Enggak usah lengkap-lengkap Tipe jamnya Yang penting tau tipe jamnya aja Nah gampang banget kan pertanyaannya Pasti kalian tau deh Ya gak sih Nah buat jawaban Tulis di kolom komen Jangan lupa Cantumin ID Instagram kalian Tapi tulisnya Enggak usah pake Add ya Langsung tulis aja ID nya apa Terus tulis jawabannya Terus kalau kalian mau tau Pemenangnya diumumin kapan Dan jawaban diterima Paling lambat kapan Kalian boleh baca langsung Di deskripsi Oke I think that's all For video kali ini And See you on the next video And good luck For the giveaway Bye Bye